Intro Baik, Bapak-Ibu, saya lanjutkan. Sesi kali ini adalah tentang bagaimana kemudian kita memulai. Menjadi seorang YouTuber pemula itu. Jadi materi pertama tadi, mengapa kita perlu menjadi YouTuber. Kemudian sekarang bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Saya akan jelaskan pada materi ini. Jadi saya berharap ketika Ibu Bapak menonton video tutorial ini, langsung praktekkan di depan laptop. Jadi langsung praktekkan. Dengar, pause, praktekkan. Dengar lagi, pause, praktekkan. Biar langsung ada hasilnya, produknya. Oke. Kita mulai dulu, tentu langkah pertamanya dengan niat. Dengan niat, tentu tidak tahu bahwa semua amal mestinya dimurut dengan niat. Dan tadi sudah kita bahas tentang niat ini di materi sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu setuju dengan alasan-alasan yang saya sampaikan. Jadi poin pentingnya adalah kita masuk ke YouTube itu dengan niat baik, bukan niat jahat. Dan insya Allah, when our actions are based on good intention, our soul has no regret. Kita tidak akan nyesal nanti kalau kita mulai pekerjaannya dengan niat baik. Karena menjadi YouTuber itu tidak mudah, Ibu Bapak. Di antaranya nanti kita harus edit video, bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu nyesal kalau memang harus menghabiskan waktu agak lebih banyak nanti ketika memproduksi konten. Dalam hal lainnya konten sepenyidikan. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, bikin akun Gmail. Kenapa? Karena YouTube adalah produk dari Google. Jadi untuk bisa menggunakan YouTube, kita harus punya akun Gmail. Dan saya yakin semua kita sudah punya lah ya. Akun Gmail ini, apalagi ini kan kelas advance ya. Semua sudah punya akun Gmail. Tapi kalau belum, silakan dibikin. Jadi setelah itu, kita login ke Gmail kita tentu. Kalau kita sudah login, nanti otomatis kita sebenarnya sudah langsung mengakses YouTube channel kita. Dari mana kita mengakses YouTube channel kita? Kalau kita sudah login ke Gmail kita, nanti yang paling penting itu lihat ini ada titik 9 di sudut kanan atas akun Gmail kita itu. Kita klik titik 9 ini. Nah nanti di bawahnya itu kan ada Google Apps ya. Ada banyak macam-macam. Di situ ada Google Meet juga ini kan. Ada Google Calendar, ada Google Drive. Nah yang kita klik adalah YouTube ini. Berarti ini nge-link nanti ke YouTube channel kita yang kita bikin dari Gmail tadi itu. Nanti kita contohin. Nah setelah itu kita sudah masuk ke akun YouTube channel kita yang berbasis Gmail tadi itu. Nah sekarang setelah kita punya akun YouTube tentu setelah itu kita upload video ya yang akan nanti bisa ditonton orang. Kalau dalam lini misalnya konten pembelajaran ya atau konten-konten lain yang menurut kita mendidik ya, yang bermanfaat gitu. Nah apa langkah-langkahnya? Yang pertama tentu siapkan dulu video yang akan di-upload. Nah pada materi yang lain kan, pada materi sesi yang lain kita belajar bagaimana membuat konten video pembelajaran. Jadi asumsikan sekarang konten video pembelajaran itu sudah ada, sudah ready di dalam laptop kita. Kemudian nanti kita siap untuk di-upload gitu. Kemudian yang kedua langkah-langkahnya, ya tadi kita sudah sign in ke YouTube atau ke YouTube studio. Nanti akan saya lihatkan persis di YouTube channel saya prakteknya ini. Nah setelah itu kita klik create. Ya, create itu ada di sudut kanan atas juga setelah kita masuk ke channel kita nanti. Nanti ada tanda tambah dengan gambar kamera di sini. Klik tambah itu. Nah setelah itu klik upload video. Ya, create dan klik upload video. Nah setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Nah kita klik select file. Kita ambil berarti file yang akan kita upload, yang sudah kita siapkan di laptop kita atau di komputer kita. Nah setelah itu ketika video sudah di-upload, nanti kelihatan itu prosesnya di bawah ini. Ya berapa persen sudah ter-upload, nanti kelihatan ini. Misalnya ini 2 persen uploaded gitu ya. Tunggu aja nanti sampai 100 persen. Nah sambil menunggu itu, kita isi detail dari video kita. Judulnya apa misalnya. Misalnya simulasi upload YouTube gitu kan. Ya nanti kita juga kasih deskripsi. Ya saya sarankan bikin judul yang menarik. Ya samalah kayak kita menulis artikel gitu ya. Orang supaya mau membaca itu kan karena tertarik salah satunya oleh judul yang Ikeci kan. Nah sama kayak YouTube itu juga gitu. Baiknya bikin judul yang Ikeci. Ya bahkan ada beberapa judul yang memang disengaja ya agak bombastis gitu ya. Dengan niat clickbait misalnya. Mungkin kita udah kenal itu clickbait apa ya. Itu cara orang di media sosial, di internet itu untuk orang mau mengklik link yang tertentu misalnya. Termasuk di YouTube itu. Tapi sebagai dosen kita gak perlu bombastis juga lah ya. Kita gak perlu juga sebombastis itu. Niat kita adalah menyampaikan yang baik ya. Nah tentu tetap saja saya sarankan kita pakai judul yang menarik. Sehingga orang mau mengklik ya. Walaupun tidak niat untuk clickbait. Nah setelah itu ikuti proses selanjutnya. Sudah diisi detail ini. Kemudian klik next. Ya next. Teruskan next itu. Baik. Nah kalau misalnya. Bentar. Balik lagi ya. Kalau misalnya nanti sudah selesai. Berarti nanti hasil video kita akan kelihatan dalam list kita di YouTube studio itu. Nanti akan kelihatan. Di paling atas dia yang paling terakhir kita upload. Dengan demikian upload itu sudah bisa ditonton. Nah cuma saya ingatkan sebelum sampai ke sini. Nanti ada pilihan apakah video kita bisa ditonton oleh publik. Berarti semua orang bisa menonton dan mengakses video itu. Atau pilihan berikutnya adalah namanya unlisted. Unlisted itu hanya bisa ditonton oleh orang-orang yang punya link. Berarti orang kalau gak punya link. Orang gak bisa searching video kita di YouTube itu. Atau hanya untuk private. Private berarti hanya kita yang nonton gitu ya. Nah tentu dalam konteks YouTube pendidikan. Ya baiknya dibikin publik gitu. Sehingga orang bisa nonton. Tapi kalau memang karena alasan tertentu. Kita hanya ingin hanya yang dapat link saja. Misalnya video ini memang hanya khusus diperuntukkan untuk kelas tertentu di mata kuliah kita gitu kan. Berarti kita unlisted. Kayak gini kan saya unlisted nih contohnya nih. Karena saya punya workshop. Dan workshop itu workshop berbayar. Dan gak mungkin saya bikin publik. Jadi hanya orang-orang yang ikut di workshop saya yang dapat link-nya. Dan hanya mereka yang bisa nonton gitu ya. Ini unlisted. Ini juga unlisted nih video workshop saya. Tapi ada video yang publik seperti ini. Jadi semua orang bisa nonton gitu. Ya terserah nanti sesuai dengan kebutuhan kita Ibu Bapak. Demikian sekarang saya akan menunjukkan cara mempraktekannya melalui peragaan langsung. Simulasi langsung. Lewat laptop saya ini. Saya baru saja misalnya bikin akun Gmail baru misalnya. Nah ini akun Gmail baru. Atas nama lembaga tertentu. Kemudian saya rencana mau bikin YouTube channel. Nah sekarang saya langsung praktekkan. Seperti yang saya bilang tadi. Ini kan udah masuk di Gmail nih. Ini Gmail saya kan sudah aktif nih. Yang di atas nih. Teflin Riau ini. Nah tugas saya tadi rencana mau bikin akun YouTube. Nah sekarang langsung saya praktekkan. Jadi klik titik sembilan. Kemudian pergi ke YouTube ini. Udah sekarang atas nama Teflin Riau itu udah punya YouTube channel gitu ya. Nah sekarang udah saya akses YouTube melalui channel saya. Ini di yang apa namanya Teflin Riau gitu ya. Oke. Bentar. Saya harus sign out. Karena dia ternyata otomatis pergi ke YouTube pribadi saya. Saya harus masuk dengan Gmail yang baru. Saya masuk lagi dengan Teflin Riau tadi itu. Nah ini. Saya harus masuk. Ini. Saya masuk. Nah ini. Ini dia. Saya masuk ke YouTube. Sini. Nah sekarang ini T berarti sudah pakai Teflin Riau tadi kan. Nah sekarang saya akan upload video di sini. Nah upload video berarti ditambah ini. Kemudian ambil upload video ini. Kemudian. Kita ulang lagi. Upload video. Ya get started. Ini karena dia baru gitu ya. Ini disuruhnya choose how to create your channel gitu ya. Use your name. Use a custom name. Oke. Saya select yang custom lah. Sehingga judul channelnya bisa saya perbaiki. Nah nama channelnya apa gitu ya. Teflin. Teflin. Capri. Sorry. Teflin. Riau. Capri. Ini nama channelnya. Ini di understand kan saja. Kemudian create. Ya ini karena pertama kali. Jadi kita. Apa namanya. diberi dua alternatif. Apakah sesuai dengan nama email kita saja. Atau kita bikin nama sendiri. Nah tadi sudah. Saya bikin nama sendiri nih. Teflin. Riau. Capri. Channel. Nah kita. Apa namanya. Upload profile picture gitu ya. Bisa kita upload di sini. Profile picture-nya. Nah sekarang. Karena saya belum siapkan gambarnya. Saya. Ambil aja dulu. Gambar. Yang ada. Terkait. Organisasi ini. Yang atas itu. Saya open. Nah udah nih. Masuk dia ke situ. Udah. Ini. Bisa kita tambahkan deskripsinya. Ya. Misalnya. This is. An official. Channel. Of. Teflin. Riau. Capri. Udah itu aja dulu. Tentu nanti deskripsinya apa. Nah link ini. Ini. Gak usah dulu. Link ini. Ini. Ini nanti bisa kita tambahkan. Nanti akan saya. Jelaskan. Kita bisa menambah web ke sini. Kita nambah link. Sekarang kita save aja dulu. Save and continue. Oke. Oke. Tunggu. Yes. Sudah selesai. Nah ini. Teflin. Rio Capri Channel. Sudah saya bikin. Belum punya subscriber tentu ya. Karena ini masih baru. Oke. Oke. Nah. Sekarang. Kemudian. Saya sudah bisa upload video. Ya. Upload video. Seperti langkah-langkah saya tadi itu. Upload video. Ini video random aja dulu. Saya ambil dari laptop saya. Learn more ini. Karena dia baru. Dia ada greetingnya kita. Hello. YouTube Studio. Goodbye. Classic Studio. Gitu ya. Bisa learn more. Tapi. Kalau kita rasanya udah paham. Ya. Ini cara menggunakan YouTube Studio. Dikasih tahu oleh YouTube ya. Tapi kalau kita udah paham. Ya. Kita stop aja. Balik lagi ke sini. Udah. Nah. Baru kemudian ikuti prosedur yang tadi ada di web. Di apa namanya. Di powerpoint saya ibu bapak. Jadi. Apa tadi? Select file. Nah. Kita carilah file yang ada di sini. Ya. Misalnya. Saya ambil. Satu file. Kecil aja dulu. Biar cepat prosesnya ya. Ini. Saya ambil file video di sini. Misalnya. Nah. Ini misalnya. Like and share ini. Like and subscribe ini. Ini video berbasis video. Ini cuma contoh aja ya. Kemudian. Kita open. Nah. Kemudian YouTube akan mengupload video itu ke channel kita. Nah. Ini judul di atas. Like and subscribe. Ya. Contoh. Misalnya kan. Kita bikin. Contoh. Like and subscribe. Nah. Deskripsi tadi itu juga. Itu juga tergantung nanti keperluan apa. Ya. Ini adalah contoh video. Like and subscribe. Nah. Kita isi detailnya Ibu Bapak. Detailnya apa setelah kita mau. Nah. Nanti. Sebaiknya. Sebenarnya. Di sini. Kita udah siapkan juga thumbnail. Thumbnail itu kayak gambar di awal. Sebelum orang ngeklik file kita. Itu nanti mereka bisa ngeliat gambar dulu. Gambar itu juga untuk menarik. Nah. Nanti akan saya jelaskan di sesi video yang lain. Bagaimana membuat thumbnail yang menarik. Nah. Ketika kita misalnya mengisi ini. Nanti juga akan ditanya. Apakah video kita untuk kids atau not. Kalau memang konten video pendidikan. Apalagi untuk orang umum. Baiknya kita jawab. No. It's not made for kids. Udah. Kemudian videonya udah selesai. Karena videonya kecil. Jadi finish processing udah kelihatan di bawah ini. Setelah itu kita nextkan. Kemudian ini juga kita nextkan saja. Nah. Di sinilah kemudian pilihan visibility-nya Ibu Bapak. Visibility itu artinya. Video kita ini mau ditonton orang rame. Ini misalnya publik atau hanya untuk orang dengan link. Seperti yang saya jelaskan tadi. Atau untuk private saja gitu ya. Kalau private klik ini. Tapi kalau untuk orang yang hanya dengan link saja klik ini. Kalau public klik ini. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah. Setelah itu kita publish. Saya bikin public dulu ya. Publish gitu ya. Udah selesai nih. Close. Ini udah selesai nih. Katanya kita mau share di Facebook, Twitter, atau blog. Kemudian sebagainya. Sekarang kita close aja dulu. Oke. Nah satu video sudah masuk ke channel kita. Saya bikin public gitu ya. Dengan demikian video ini sudah bisa ditonton. Dengan cara mengklik ini. Sudah bisa ditonton. Nah. Ini dia videonya. Bapak. Nah ini videonya. Like and subscribe gitu ya. Oke. Biar cepat tadi saya ngambil video ini aja. Sudah. Nah kalau kita kembali ke channel kita. Akan kelihatan ini videonya. Ini public. Ini tuh public mode. Nah. Public ini bisa kita setting kapan saja. Ternyata setelah kita posting. Kita posting sebuah video. Kita maunya bukan public gitu ya. Kita maunya unlisted saja. Kita bisa edit nanti. Detailnya juga bisa kita edit. Dan seterusnya kita pilih yang unlisted saja misalnya. Atau private saja misalnya. Ya terserah. Sekarang saya bikin private saja dulu ya. Karena video saya kan gak ada maknanya. Hanya contoh untuk upload saja gitu. Jadi aneh juga nanti kalau orang ngeliat. Apa namanya. Ngeliat YouTube channel Rio Capri. Kok isinya cuma ini gitu ya. Udah Ibu Bapak. Nah bagaimana kalau misalnya setelah kita upload video kita. Terus kemudian kita gak mau ternyata videonya jelek gitu ya. Gak perlulah video kayak gini. Jadi sampah aja gitu ya. Kita klik di sini. Ada bintang tiga ini. Ada bintang tiga. Kemudian. Di sini ada misalnya edit title. Untuk ngedit juga. Atau mau ngambil linknya untuk di-share ke orang lain. Atau untuk download. Atau untuk delete. Nah sekarang. Karena video tadi cuma contoh aja. Untuk materi kita hari ini. Ibu Bapak. Saya delete lagi lah videonya ya. Saya delete. Kemudian ditanya I understand. Ya. Saya klik I understand itu. Kemudian saya delete lagi video tadi. Delete forever. Ya. Oke. Sudah hilang dah videonya. Nah kalau saya kembali ke channel saya. Saya balik ke sini. Ini. Your channel. Tadi Teflin Capri Riau itu. Yang masih kosong. Oke. Ini. Tidak ada lagi videonya. Ya. Karena sudah saya delete tadi. Gitu. Oke. Ibu Bapak. Demikian. Langkah-langkah. Membuat channel. Dan mengupload video. Ya. Di channel kita. Terima kasih. Silahkan dipraktekan. Ya. Setelah ini. Ibu Bapak yang hadir. Di workshop sesi advance ini. Diharapkan semua sudah punya akun. Apa namanya. Channel masing-masing. Ya. Setelah dengan nama masing-masing. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax